Memasuki paruh air dari kompas yang saudara sebuah gedung minimarket terbakar pada selasa pagi. Kebakaran diduga karena kosleting di salah satu ruangan toko. Api yang muncul kemudian membakar seluruh isi toko termasuk mesin ATM yang berada di dalam toko. Dari rekaman kamera amatir warga, kepulan asap masih membumbung tinggi dan kobaran api masih terlihat. Toko yang terbakar adalah minimarket yang berada di kelurahan Palumbon, Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Api pertama kali diketahui oleh dua karyawan yang tengah berjaga dan menata barang dagangan. Menurut kesaksian karyawan toko, api muncul karena kosleting di ruang gudang dan dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian toko termasuk ATM. Pasca kebakaran, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Pertama diketahui sama siapa Pak? Warga setempat atau yang jaga toko. Pertama buka, sudah nyala? Sudah nyala. Penyebab kebakaran apa ini Pak? Sementara konsleting listrik. Konsleting listrik. Perkiraan total kerugian berapa ini Pak? Mungkin ratusan kita untuk berliris dan dihadi untuk kerugiannya Pak.